Ola dan sebuah masterpiece dari Alireza untuk menemani pagi Anda, memperlihatkan bagaimana Menteri Alireza menari-nari di depan benteng lawan tanpa bisa disentuh. Game ini sendiri terjadi pada World Team Championship di Astana, Kazakhstan 2019, di mana Alireza berurusan dengan pertahanan Perancis. Lawannya di sini adalah juara Kazakhstan 2016, Peter Kostenko, yang setelah pion D4 melanjutkan D5, dan Alireza melangkah kuda C3, dibalas dengan varian klasikal kuda F6. Alireza menyerang kuda, kuda mundur, dan pion F4 mendominasi center. C5, langkah khas dari pertahanan Perancis. Alireza mengembangkan kuda raja, kuda C6, dan gajah E3. Setelah pion AE6, Menteri D2, lalu pion B5, dibalas dengan gajah D3. Dan Peter Kostenko menyerang pion. Pion Menteri mempertahankan pion, lalu pion ditukar, kuda makan, pertukaran kuda, gajah makan, dan gajah diaduk. Gajah ditukar, kuda makan, lalu pion B4, menyerang kuda, dan memprovokasi kuda makan gajah. Pion makan, selanjutnya D4. Kuda E4, mengincar petak outpost. Kedua belah pihak rokade, lalu gajah B7, dan kuda ke petak D6. Alireza punya kuda oktopus. Selanjutnya, setelah gajah ke petak D5, Alireza mendorong F5. Pion ditukar, kuda makan, dan benteng E8. Lalu benteng E1. Menteri G6, Alireza meletakkan benteng di baris kedua. Benteng D8, dan Alireza mengambil pion. Kalau misalnya serangan Discovery, gajah makan pion. Ini akan dibalas kuda skak. Dimana benteng makan kuda, berhadapan dengan Menteri makan benteng skak. Dan skak mati langkah berikut. Jadi, pion ke petak F6 dimainkan. Alireza menaruh Menteri di petak B6. Memberikan tekanan pada benteng. Dan sekarang, kalau misalnya, pion makan pion. Kuda akan melakukan Royal Warp. Dimana benteng makan kuda, dibalas Menteri makan benteng skak. Dan jika benteng menutup, gajah akan hilang. Jadi, raja ke H8. Dan kuda tetap G7. Ancaman pada Menteri. Menteri turun menyerang kuda. Pion makan pion. Jika pion diambil, benteng makan pion. Menteri G7. Lalu kuda akan makan gajah. Jika benteng mengambil kuda. Benteng hilang. Dan jika benteng makan benteng. Benteng kembali hilang. Karena itu, gajah ke H8 dipilih. Alireza melanjutkan. Pion makan pion skak. Menteri makan. Kemudian kuda menyerang Menteri. Menteri G5. Dan Menteri skak. Menteri tidak bisa diambil. Karena benteng makan benteng skak. Dan Menteri harus menutup skak. Setelahnya benteng makan Menteri skak. Raja makan. Dan kuda mendapat benteng. Jadi, Raja G8 dimainkan. Tapi Alireza kemudian. Menaruh kuda di petak E7 skak. Dan hitam dipastikan karena. Benteng makan kuda. Menteri akan makan benteng skak. Peter Kostenko memilih Menteri makan kuda. Tapi Alireza mengambil Menteri. Dan Kostenko menyerah. Karena benteng makan Menteri. Dibalas benteng makan benteng skak. Dan gajah akan hilang.